Kita beralih ke informasi komoditas harga minyak mentah bergerak lebih tinggi dan menembus level tertinggi di sepanjang 2023. Sementara harga SPIO melanjutkan penguatan dan kembali mendekati level Rp3.800 Malaysia per tahun. Kondisi berbeda terjadi pada harga batubara yang kembali melandai dibayangi kebijakan suku bunga tinggi. Harga minyak mentah dunia dibuka lompat di perdagangan Jumat. Harga minyak WTI dibuka naik 0,57% di posisi 90,67 dolar Amerika per barrel. Minyak mentah brand dibuka melonjak 0,34% ke posisi 94,02 dolar Amerika per barrel. Rayahan ini merupakan level tertinggi harga minyak di sepanjang 2023. Sebelumnya di kamis minyak WTI juga ditutup melesat 1,85% dan brand juga naik 1,98%. Kenaikan harga minyak imbas dari ekspektasi pasar atas berkurangnya pasokan dan meningkatnya persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Sementara itu harga minyak lapas sawit atau crude palm oil atau CPO di bursa Malaysia Exchange terpantau menguat 0,8% di Rp3.791. Malaysia per ton di sesi awal perdagangan Jumat. Sebelumnya di perdagangan Kamis harga CPO juga ditutup menguat 0,94% ke posisi Rp3.761 Malaysia per ton. Menguatnya harga CPO didukung oleh pemulihan minyak nabati dan minyak mentah dalian karena ekspektasi akan pengetatan prospek pasokan minyak mentah global untuk sisa tahun 2023. Kondisi berbeda terjadi pada harga batubara dunia yang kembali melandai setelah mencatatkan rekor tertinggi dalam 4 bulan melansir data referentif. Harga batubara Ice Newcastle kontrak Oktober ditutup ambles 1,82% di posisi Rp164,95 USD per ton di perdagangan Kamis waktu setempat. Sentimen utama koneksi harga batubara kali ini disinyalir akibat kebijakan kenaikan suku bank sentral Eropa ke level tertinggi. Kenaikan suku bunga akan berdampak pada tingkat agresivitas industri sehingga penggunaan energi juga akan menurun. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan bagaimana update terkini harga sejumlah komoditas yang berhasil dimpun oleh tim rudasi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat di mana minyak WTI masih menguat di 0,69% di level 90,78 dolar Amerika per barrel. Nickel melemah di 0,21% di 20.301 dolar Amerika per metikton, emas menguat di 0,30% di 1.938,75 dolar Amerika per metikton. Sementara CPO menguat di 0,79% di 3.791 ringgit Malaysia per tonnya.